selamat sore, selamat sahabat buat kita semua selamat bertemu kembali dengan acara Anda bertanya, dokter menjawab dan bersama saya sebagai moderator untuk acara ini Peggy Skandar Mowor dan juga host untuk acara ini Bapak Joko Santoso dan narasumber untuk sore hari ini adalah seorang dokter yang luar biasa yaitu dokter Romzi Karim spesial, nah ini ujung-ujungnya nanti kita tanya langsung ya dan juga untuk motivasi rohani ada pendeta Sani Manopo luar biasa pertemuan kita pada sore hari ini kita sangat terberkati dengan narasumber yang sangat setia mau memberikan waktu dan juga ilmunya kepada kita semua nah sebelum kita akan memulai acara ini kita akan mengundang merah kudus dulu terlebih dahulu melalui doa yang akan dilayangkan oleh dokter Vivi silahkan dokter Vivi oke, kita satu dalam doa Bapak kami ada dalam kerajaan surga pada sore hari ini Tuhan kami datang kepada-Mu mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan memiliki kami Engkau memberikan kesehatan kepada kami sehingga sore ini kami dapat berkumpul walau hanya melalui Zoom untuk mendengarkan pelajaran yang akan dibawakan oleh dokter Romzi Karim berkati Tuhan dokter Romzi sebagai pembicara pada sore hari ini demikian juga kami yang sebagai pendengar biarlah acara ini akan berjalan dengan lancar jauhkan dari segala gangguan baik oleh faktor peralatan maupun oleh karena faktor manusianya kiranya semua ini akan berjalan dengan lancar dan semuanya hanya untuk kami kembalikan untuk kepujian kemuliaan yang mahu inilah seru doa kami Tuhan ampuni segala dosa dan pelenggaran kami dalam nama anakmu Yesus kami berdoa amin amin terima kasih dokter Vivi sudah merayangkan doa dan sebelum kita akan bergabung dengan dokter Romzi Karim kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu pujian dari Rumah Sakit Avenger dan sebelum kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu pujian dari Rumah Sakit Avenger ya 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 yang ya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih sudah menyebut nama saya dengan benar. Oke, dokter Omzi, pada hari ini, dok ini boleh nggak? Saya paling suka-suka tanya tentang gelarnya itu yang di belakang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kemudian, sebagaimana yang ada di poster definisinya. Kemudian, faktor resiko dari kalau pembuluh darah besar itu pecah. Kemudian juga apa sih gejala-gejalanya sehingga dia bisa pecah misalnya. Kemudian juga bagaimana penanganannya. Dan juga tentunya kita mau tahu pencegahan supaya jangan kita nggak punya gejala, nggak ngerti, tiba-tiba pecah bulu darah. Dan itu menyebabkan apa? Saya itu nggak mempersiapkan untuk share screen. Jadi paling nanti kita tanya-jawab aja langsung ya Bu ya. Paling saya nanti menjelaskan beberapa. Nanti kalau misalnya mau ditanyakan, boleh. Jadi pertama, kenapa saya angkat judul ini bahaya pecahnya pembuluh darah besar? Karena banyak masyarakat itu yang masih belum tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada pembuluh darah yang besar. Yaitu pembuluh darah yang kita sebut aorta. Pembuluh darah aorta itu lokasinya ada di atasnya jantung. Jadi dari jantung memompakkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, aorta itu yang kita sebut pembuluh darah besar. Nah, untuk aorta itu kita bagi dua. Ada aorta secara garis besar ya. Secara garis besar kita bagi menjadi aorta yang di dada atau aorta torakalis dan aorta yang di abdomen atau aorta abdominalis. Nah, bahayanya kalau misalnya pembuluh darah aorta ini ya, pembuluh darah besar di dalam tubuh kita itu pecah, Nah, itu resikonya itu di atas 80% itu akan meninggal. Jadi pasien tidak tertolong. Nah, untuk etiologinya, untuk penyebabnya itu sampai sekarang belum diketahui secara pasti mengenai aneurisma aorta ini. Cuma ada beberapa faktor resiko. Jadi faktor resikonya yang pertama adalah hipertensi atau darah tinggi. Kemudian yang kedua, rokok. Yang ketiga, adanya atherosclerosis. Atau pengapuran pembuluh darah. Kemudian yang keempat, ada infeksi. Kemudian yang kelima, ada penyakit bawaan. Jadi sebenarnya masih ada lagi faktor resiko. Cuma yang paling sering adalah lima yang tadi. Dan mungkin sering kita temui adalah hipertensi dan rokok. Nah, jadi kalau misalnya, jadi ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa pada pasien yang menderita hipertensi disertai dengan riwayat merokok atau masih merokok di atas usia 65 tahun itu memiliki resiko terjadinya aneurisma aorta. Jadi aneurisma itu melebarnya pembuluh darah. Namanya yaitu aneurisma. Apalagi ya Bu ya? Etiologi udah mungkin gejala ya? Gejala ya. Gejalanya sebenarnya untuk aneurisma aorta ini 70% itu tidak bergejala. Jadi biasanya kita temukan itu pasien itu sudah kebanyakan ya pada saat screening medical check up, pada saat USG oh ketemu nih ada aneurisma aorta. Nah, karena memang 70% itu kan tanpa gejala. Nah, banyak juga keluhan aneurisma aorta itu seperti penyakit yang lain. Jadi misalnya nyeri dada. Kalau nyeri dada kan kita mungkin mikirnya oh ini sakit jantung. Oh ini sakit paru-paru. Padahal itu ada suatu aneurisma aorta thoracalis atau aneurisma aorta yang di daerah dada. Nah, itu biasanya kalau terjadi robekan terjadi diseksi nah itu keluhannya itu nyeri yang sangat hebat. Di dada ya? Di dada. Ya, nyeri dada. Jadi nyeri dada tidak mutlak itu penyakit jantung atau penyakit infeksi paru ya. Jadi ternyata ada aneurisma aorta. Apalagi pada penerita tersebut memiliki faktor resiko yang tadi saya sebutkan. Hipertensi, merokok. Nah, itu dua hal itu yang menjadi faktor resiko tertinggi itu terjadinya aneurisma aorta. Kemudian nyeri perut. Nah, kadang-kadang nyeri perut kan banyak. Oh, ini kayak sakit lambung tapi kok udah diobatin gak sembuh-sembuh ya kan? Kemudian kita mulai berpikir oh ini kemungkinan apa mempedu atau apalah yang lain ya. Padahal ternyata oh ini ada aneurisma aorta abdominalis ya. Aneurisma aorta yang di perut. Kemudian gejala gejala yang lain adalah teraba benjolan di perut yang berdenyut. jadi keraba tapi ini untuk untuk pasien yang mungkin perut yang mungkin yang kurus ya kalau yang rada gemuk kan agak susah kita meraba perutnya ya kan kalau misalnya pada pasien yang kurus itu mudah sekali kita kita raba apa ada keraba ada benjolan ada masa di daerah perut apa tengah ke kiri nah itu keraba kemudian terasa berdenyut nah kalau misalnya kita temukan seperti itu nah kita harus curiga ini ada suatu aneurisma aorta abdominalis ya kemudian juga ada nyeri ya pokoknya seputar nyeri jadi ada nyeri di dada nyeri tembus sampai ke punggung ya nah itu kita mulai memikirkan bahwa ini suatu aneurisma nah kemudian apa lagi bu saya gak bawa gak pakai slide jadi ini ya oke begini dok oke sebelumnya bagi semua yang ada di zoom meeting ini yang mau bertanya silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat nanti saya akan bacakan dan dokter Romsi akan menjawab dan juga jika ada teman-teman yang sekiranya susah masuk ini saya mendapatkan banyak WA yang katakan bahwa susah masuk di zoomnya padahal ini kita ada 91 sudah masuk tapi ada beberapa yang masih mengatakan susah masuk ada yang bilang passwordnya mungkin mereka masih menggunakan zoom ID yang lama ya jadi gak lihat posternya tapi bagi teman-teman yang mengetahui bahwa teman-teman yang sulit masuk tolong dikasih tahu untuk ada perubahan dalam zoom ID-nya tidak yang seperti biasa baik terima kasih untuk semua dan juga dokter Romsi wow kalau saya mendengarkan ini rasanya ini satu penyakit yang agak ngeri-ngeri juga ya karena gejalanya gak spesifik ya itu bayangkan bisa di perut kemudian dan kalau di perut itu kan sering kita rasa kayak aduh gangguan mungkin asam lambung mesin tapi ternyata bisa juga seperti ini ya karena pemburu darah besar kita yang melebar ya bermasalah nah kemudian tadi juga diberang perokok apa sih hubungannya dengan ini dok merokok itu kalau merokok itu kan secara patofisiologi dari rokoknya itu ya racun-racunnya kandungan-kandungan rokok itu merusak dinding atau tunika intima ya dinding bagian dalam pembuluh darah kita jadi sebenarnya gak hanya di aorta di seluruh pembuluh darah kita yang lain juga rokok ini bisa mengakibatkan kerusakan dinding pembuluh darah makanya apa ya memang rokok sebenarnya ya ya begitu ya apa orang tuh masih banyak yang menganggap rokok ini hal biasa gitu kan padahal ternyata komplikasinya itu dari rokok banyak sekali banyak sekali ya banyak sekali bahkan ada penelitian itu yang tadi saya sebutkan di awal usia di atas 65 tahun pria ya karena memang pria itu empat kali lebih banyak dibanding wanita untuk terjadinya onorisme onorisme aorta jadi misalnya pria usia 65 tahun pasien sedang merokok atau memiliki riwayat rokok kemudian yang ketiga yang keempat ada ada hipertensi nah itu wajib dilakukan screening jadi di screening itu hanya USG aja CT scan jadi di USG nanti dari USG itu ketahuan ini ada pelebaran bumbu darah atau tidak ada aneurisma aorta atau tidak untuk yang di abdomen cuma kalau untuk yang di daerah dada atau daerah thorax itu mungkin agak sulit untuk dilakukan CT scan tapi biasanya kalau misalnya dari ronsen thorax itu kita bisa melihat kalau misalnya ada apa namanya ada pengapuran di pembuluh darah aorta thorax ini udah banyak yang nanya nih Bu iya betul saya akan bacakan pertanyaan ini yang pertama ini dari ya pendeta Sanimanopo dokter romsi apakah stres yang berat dapat memicu pecahnya pembuluh darah wah terima kasih Pak Pendeta Pak Pendeta nyemak terus nih kelihatannya dari zoom kelihatan iya memang kalau stres ya pasti kan kalau stres secara umum sangat mengganggu terhadap kesehatan kita tapi tidak mengakibatkan pecahnya pembuluh darah jadi memang untuk aneurisma aorta itu tadi ya faktor-faktor resiko yang tadi nah itu memiliki resiko pecahnya pembuluh darah itu kalau misalnya pembuluh darahnya membesar jadi normal normal pembuluh darah aorta itu 2-3 mili jadi kalau misalnya ternyata di screening di USG ternyata ada pembesaran pembuluh darah misalnya 4 cm kan lebih dari 3-4 cm itu kalau kurang dari 4 itu kemungkinan pecahnya kecil tapi kalau misalnya 5 5 itu memiliki resiko 15% dia akan pecah 5 cm ya kalau 5 cm itu 15% memiliki resiko pecah kemudian kalau misalnya 6 itu 20% kalau misalnya 7 cm itu 30% kalau lebih dari 8 cm itu 50% kemungkinan pembuluh darah aneurisma aortanya itu akan pecah nah jadi kalau misalnya ketahuan ini apa dari USG ketahuan oh ini udah diameternya udah lebih dari 5 nah itu karena memiliki resiko 15-20% akan pecah sebaiknya itu udah indikasi untuk dilakukan tindakan kalau misalnya ukuran lebih dari 5 cm ada yang bilang 5,5 cm itu harus dilakukan tindakan nah tapi kalau misalnya ternyata ukurannya kurang dari 5 kita ambil gampang kurang dari 5 misalnya 3,4 nah itu harus dilakukan screening berkala kalau misalnya kurang dari 4 cm kalau kurang dari 4 cm itu dilakukan screening setiap 2 tahun sekali tapi kalau misalnya ukurannya lebih dari 4 cm nah itu harus dilakukan screening USG setiap 6 bulan itu ini sarannya ya karena tiap tahun itu aneurisma pembuluh darah yang mengalami aneurisma itu akan membesar 0,5 cm jadi makanya kalau misalnya apa diameter udah 5 cm sebaiknya sih dilakukan tindakan tapi kalau misalnya kita temukan ternyata pada saat screening pasiennya mengeluh nyeri perut atau nyeri dada ternyata dari USG atau CT scan oh ini ada pembesaran ada aneurisma aorta ukurannya misalnya 3 cm itu disarankan untuk dilakukan tindakan karena walaupun 3 cm misalnya normalnya 2 cm ini 3 cm berarti kan ada kelebihan ada peningkatan 1 cm dengan gejala itu harus tindakan karena dari gejala ini ditakutkan gejala awal terjadinya robekan pada dinding pembuluh darah nah kalau udah ada robekan itu pasti keluhannya nyerinya hebat sekali wah hebat sekali lah nyerinya kalau ada sampai robekan atau diseksi pada aneurisma waduh ngeri-ngeri juga ini ya sesuatu yang kita gak rasakan secara jelas ya gak tahu ya tiba-tiba udah ada itu operasinya tindakannya apa operasi ya untuk tindakannya sebenarnya ada 2 jadi yang pertama adalah operasi terbuka kemudian yang kedua dengan endovaskular jadi dilakukan katedrisasi kalau dulu itu kan memang tindakan sekarang kan dunia medis kan makin berkembang ya kan tidak hanya dilakukan operasi misalnya operasi perut kan bisa laparoskopik ya kan urologi misalnya prostat bisa ditur bisa dikerot ya kan nah operasi bebas jantung juga kan sekarang bisa katedrisasi nah ini dengan berkembangannya bedah paskular itu ada tindakan katedrasi juga katedrisasinya itu dilakukan pemasangan stand pada kekuatan darah yang mengalami aneurisma aorta jadi kalau misalnya pembedahan itu kan dibuka perutnya atau dadanya dibuka nah itu itu kan resikonya itu kan besar operasinya lebih lama ya kan kemudian tentu dipasang pembudarah buatan kemudian kalau misalnya endovaskular itu kita hanya melakukan sayatan kecil di daerah selangkangan kemudian kita masukkan alat nanti sampai ke target yang akan kita atasi nah itu baru kita kembangkan stand-nya nah itu mungkin bapak ibu atau dokter sekalian mau apa mau googling ya mau searching itu tindakannya namanya EVAR EVAR ya EVAR kalau yang EVAR dan ini semua sudah bisa dilakukan di rumah Sakit Avan Bandung ya dok bisa kan udah ada cat lab kalau ada cat lab dimanapun ada cat lab bisa dilakukan tindakan ini wow luar biasa ya dan dokter Romsi ada di rumah Sakit Avan Bandung setiap hari enggak saya cuma hari Senin Selasa Jumat oke boleh dicatat ya Senin Selasa Jumat jadi bagi mereka yang mau berkonsultasi dokter Romsi adanya hari Senin Selasa dan Jumat oke baik kita akan lanjutkan kepada penanya berikutnya ini Meiji Amelia dia dalam keadaan sekarang pusing ya dok ya walaupun pertanyaannya mungkin berbeda dengan apa yang akan kita bahas tapi saya pikir lebih baik dijawab saya mau bertanya saya sudah tensi rendah 90 per 60 bagaimana cara menaikkan tensi saya ini karena saya merasa pusing saat ini rasanya 90 per 60 masih normal nih ya dok ya iya tapi sebaiknya diperiksakan aja ke dokter Lilik kan kita punya di adventnya dokter Lilik spesialis dalam konsultan ginjal impertensi ini coba aja tanya langsung supaya lebih jelas iya sebaiknya diperiksa ya Amelia karena kalau dari tensinya masih normal karena saya juga suka 90 60 yang lalu baik pertanyaan berikutnya dari Pak Gunawan ini hanya untuk menanyakan tentang gelar nih iya apa beda kuenangan medik yang ada antara dokter spesialis terus JP dan spesialis BKV dan apapun bedanya spesial BKTV gitu lah iya kalau kewenangan kewenangan klinis sebenarnya masing-masing spesialisasi dan subspesialisasi kan memiliki kewenangan masing-masing tapi kalau misalnya karena sekarang sudah banyak yang overlapping antara SPJP SPBKV SPBTKV itu memang ada beberapa yang overlapping karena nanti ada juga SPPDKKV spesialis penyakit dalam konsultan kardiofaskular jadi SPPDKKV itu overlapping dengan banyak overlappingnya dengan SPJP kalau misalnya apa dan sekarang juga dengan berkembangnya teknik operasi atau teknik katedrisasi dan tindakan-tindakan endofaskular dari SPJP maupun SPPDKKV itu kan tadinya hanya mengerjakan jantung dan pembuluh darah jadi hanya pembuluh darah jantung cuma dengan berkembangnya ilmu kedokteran itu dari SPJP dan SPPDKKV juga melakukan tindakan peripheral jadi melakukan tindakan katedrisasi di pembuluh darah selain jantung jadi ada spesialisasi masing-masing ya dok ya akhirnya ya dari itu dari setelah belajar jantung belajar peripheral belajar pembuluh darah di tangan di kaki di aorta jadi belajar itu nah kemudian kalau saya kalau saya ini seluruh pembuluh darah kecuali otak dan jantung jadi saya tidak mengerjakan pembuluh darah punya kelainan-kelainan di otak dan jantung jadi tindakan bisa dengan pembedahan atau dengan endovaskular nah itu saya sekolah bedahnya itu 4-5 tahun kemudian ngambil spesialisasi vaskularnya itu 2 tahun wow lama sekali sekolahnya ya dok lumayan nah kalau SPB TKP ini spesialis bedah torak kardiovaskular jadi mereka belajar 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 torak belajar kardiovaskular oke nah itu berapa-berapa persentase berapa tahunnya saya kurang tahu oke baik kita lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya dok ya dari Dina Rihina dulu jamaknya pecah pembuluh darah terjadi pada lansia tapi sekarang sering terdengar pada usia muda bahkan pada orang muda dengan pola hidup yang baik bagaimana caranya orang muda menjaga diri sejauh mungkin dari resiko ini selain dengan pola hidup yang baik ya pastinya kalau untuk pencegahan kan pasti pola hidup yang baik klasiknya kan begitu ya cuma kalau untuk pecahnya pembuluh darah untuk topik saya itu jarang sekali pada usia di bawah 60 tahun untuk kerjaan aneurisma orta bisa pada pasien-pasien yang mengalami kelainan bawaan atau marfan sindrom jadi marfan sindrom itu pembuluh darahnya itu di beberapa tempat itu jadi lunak jadi gampang sekali terjadi pelebaran pembuluh darah dan biasanya pada marfan sindrom itu bisa terjadi itu multiple jadi gak hanya satu tempat kalau misalnya aneurisma orta yang non-konginital nah itu itu cuma satu tempat di torak aja atau torak abdomen ya atau abdomen aja atau misalnya di pembuluh darah yang di kaki jadi cuma salah satu kalau misalnya marfan sindrom itu biasanya itu banyak sekali jadi ada di perut ada di di iliaka atau di daerah pinggul ya kemudian di paha jadi banyak dan itu pembuluh darahnya memang karena lunak jadi penyakit bawaannya seperti itu jadi kalau untuk pertanyaannya Ibu Dina ini mungkin untuk kasus-kasus aneurisma yang pecah yang di daerah kepala yang di otak mungkin nanti bisa disampaikan oleh dokter Konrad dan di adven ada dokter Konrad spesialis intervensi mungkin topik berikutnya bisa dibawakan oleh dokter Konrad baik terima kasih dok dan kerennya menjawab ya selanjutnya dari Daniel Bu Meiki olahraga jalan pagi bisa menaikkan tekanan darah oke ini dia menjawab kepada oke mungkin ini sarannya olahraga jalan pagi bisa menaikkan tekanan darah nah kembali Pak Gunawan Cahyadi seberapa jauh pengaruh diabetes kronik tipe 2 terhadap kesehatan pembuluh darah aorta abdominalis torakal dan otak walaupun diabetesnya terkontrol baik bulanan nah ini dia kelebihannya penderita diabetes tidak menderita aneurisma aorta nah itu keuntungannya mungkin ya tapi tetap nyakit ya dia gak kena aorta tapi resiko tingginya ke pembuluh darah yang lain kalau diabetes tidak terkontrol kan resikonya bisa ke otak stroke ke ginjal gagal ginjal ke pembuluh darah kaki atau pembuluh tangan jadi penyempitan atau penyumbatan jadi memang sebenarnya kalau kita googling kadang ada disebutkan itu salah satu faktor risiko karena diabetes melitus sebenarnya tidak karena kalau dari buku vaskularnya ternyata diabetes itu tidak menyebabkan terjadinya aneurisma aorta tapi diabetes melitus itu mengakibatkan penyempitan atau penyumbatan dari pembuluh darah aorta nah jadi gak jadi ini ya gak jadi kelebihan daripada diabetes ya ternyata ada juga aortanya gak melebar tapi aortanya menyempit oh itu ya justru kalau diabetes malah begitu ya malah menyempit bukannya melebar ya ya karena kan diabetes meningkatkan resiko terjadi penampuan atau ateroskelerosis udara oke gitu tapi bagus nih pertanyaan Pak Gunawan bagus nih karena memang kan orang selama ini berpikiran diabetes takutnya kemana-mana ya tapi untuk menurus maorta gak tahu kenapa jadi memang belum ketahuan ini kenapa penyebabnya jadi kalau dikeliti penderitaan dari semua aorta itu tidak ada yang pernah sakit diabetes atau sebaliknya yang sakit diabetes tidak menderita pelebaran ini ya pembuluh darah ini ya iya karena apa pembuluh darahnya itu mengakibatkan ateroskelerosis jadi penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darahnya oke baik terima kasih semoga menjawab ya Pak Gunawan nah selanjutnya dari Bapak Johannes Wirawan dok bagaimana kalau pembuluh darah besar itu pecah apa bisa nyeri pada leher tempuk di bagian tubuh pada leher belakang ya kalau secara anatomi gak mungkin karena posisinya itu kan di dada pembuluh darah besar ya atau apa aorta itu pembuluh darah di aorta sampai di aorta di dada sampai di perut jadi tidak sampai ke leher ini mungkin penyakit yang lain lagi oke oke kalau begitu kita lanjutkan kepada Pak Daniel apakah olahraga tenis badminton bisa meningkatkan kondisi pecah pembuluh darah mungkin dia rasa karena loncat-loncat gitu ya iya oh enggak gak ada hubungannya gak ada hubungannya ya iya oke selanjutnya dari Caroline Tobing selamat sore dokter Romsi bagaimana kita tahu kita kena aneurisma iya sebenarnya kita sangat sulit untuk mengetahui pada pasien ini menderita aneurisma atau enggak cuma kan kita bisa bisa apa karena gejalanya itu kan tadi di awal disebutkan gejalanya itu tidak jelas cuma tadi apa faktor risiko jadi kalau misalnya ada faktor risiko faktor risiko yang tadi saya sebutkan di awal seperti hipertensi merokok ya kan kemudian pada usia di atas 65 tahun nah itu risiko terjadi aneurisma aorta kemudian keluhan-keluhannya juga keluhan nyerinya itu banyak apa banyak keluhannya itu sama dengan keluhan yang lain jadi misalnya penyakit yang lain jadi kan keluhan-keluhan yang dirasakan pada aneurisma kan nyeri perut atau nyeri dada yang pasti menyamarkan dengan diagnosis penyakit yang lain dan paling kering memang diagnosis itu terjadi pada saat screening USG atau pada CT scan begitu tapi itu ngeri ya kalau dia kita nggak tahu kita cuma periksanya sebagian-sebagian misalnya nyeri perut kita ke internis kemudian dibilang oh mungkin sakit mah atau apa nggak diperiksa di pembuluh darahnya tapi tiba-tiba dia langsung pecah itu kalau udah pecah gitu bagaimana penanganannya secepatnya dok ya kalau udah pecah ya memang kemungkinan hadapan hidupnya 20% untuk untuk apa untuk bisa selamat syukur-syukur kalau misalnya sebenarnya di Advent itu ada dua kasus yang udah pecah yang satu itu apa di perut ya itu udah pecah tapi dia masih ter apa masih apa ya bahasa awamnya itu masih ter ini tertahan oleh jaringan tubuh sekitarnya cuma itu HB-nya turun yang tadinya 12-13 jadi turun jadi 10 jadi 8 nyeri hebat ya kan kemudian tensinya sempat turun nah itu kalau misalnya kondisinya udah stabil nah itu akan ter ini akan ter cover jadi sama jaringan yang lain itu akan tertutup gak tambah besar nah kalau gak tambah besar itu aman jadi masih bisa kita apa kita kita rencanakan untuk tindakannya jadi gak harus saat itu kalau misalnya terpaksa harus saat itu juga dilakukan itu 90% lebih kemungkinannya gak tertolong karena itu bisa dibayangkan kita pas buka perut misalnya daerah perut kita buka perut itu udah mancur-mancur kemana-mana itu darahnya ngeri ya iya dan andai kata apa bisa terselamatkan itu biasanya sudah shock pasiennya kan jadi udah maksudnya shock teh jadi tensinya udah rendah nadinya udah tinggi gitu kan udah dingin banyak darah yang keluar nah itu biasanya pasien itu akan mengalami gagal ginjal saya waktu pendidikan pasien saya pernah dapet pasien seperti itu jadi udah di rumah sakit A nunggu ini nunggu ini gak jadi ditindak ke rumah sakit B akhirnya pas ke rumah sakit apa ke tempat guru saya dan saya ikut-ikut operasinya ya itu pas saya buka wah itu udah baru dibuka perut itu udah langsung apa muncrat langsung muncrat jadi bener-bener itu ada 4 dokter itu 4 dokter berapa sekular untuk 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 menahan pembuluh darah yang di atas ya sebenarnya operasinya sih menarik cuma ya begitu aduh menarik juga ya ya akhirnya pasien akhirnya pasien gagal ginjal ya kan kemudian apa ya akhirnya gak ketolong tapi itu setelah setelah 2 minggu 3 minggu itu pasien jadi memang resikonya 90% kalau misalnya pembuluh darah pecah itu tidak tertolong nah cuma ya itu tadi ada dengan pemasangan stand itu diharapkan kemungkinan hidupnya itu lebih tinggi gitu karena kan yang penting kita itu kan life saving kita menyelamatkan pasien jadi kalau sampai sampai pecah kita pasang stand aja dulu pasang stand yang besar itu saya naruh satu di advent di cat lab saya taruh ada satu stand yang besar jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada kasusnya jadi bisa langsung dipasang jadi yang penting pasien selamat kalau misalnya di open dibuka itu resiko meninggalnya besar sekali jadi kalau pakai stand lebih apa lebih aman nah kemudian yang kedua pasien yang baru 2 minggu yang lalu saya tindak nah itu pecahnya di daerah dada nah itu nyeri-nyeri hebat ya itu udah dipasang stand ya alhamdulillah sih kondisinya membaik kalau nyeri dada orang tuh masih bisa berpikir aduh jantung ini kemudian arah pemeriksaannya bisa langsung ke pembuluh darah kesana ya tapi kalau dia cuma di perut pasti orang pemikirannya periksanya oh ini sakit mah atau asam lambung jadi berputar-putar disitu aja gak tau itu adalah salah satu gejala dari pembuluh darah yang mengalami pelebaran ya tapi sekarang dokter-dokter teman sujawat yang lain juga sekarang sudah mulai sudah mulai ini apa kayak misalnya kereferensikan ke situ jadi misalnya pada saat pasien sakit jantung ya kan biasa berobat jantung nah ternyata kan di EHO di USG jantung nah itu sekarang udah banyak dokter yang pada saat meng-EHO jantungnya itu ditelusur daerah aortanya nah itu juga membantu kami untuk mendiagnosis ini ada aneurisma atau tidak kemudian pada pemeriksaan USG juga sekarang selalu disertai dengan pemeriksaan di daerah aorta jadi kalau misalnya teman sejawat minta USG abdomen nah itu dari radiologi itu sudah seperti otomatis kalau lihat ekspertise itu ada ginjal ada hati ada empedu kemudian ada aorta atau para aorta untuk melihat pelajar kita bening atau apa itu kelihatan saya minggu hari apa ya hari Senin saya dapat lagi itu mas screening kalau dari dari ekspertise dari keterangan USG nya itu screening karena nyeri perut ternyata ketemu ada aneurisma aorta abdominalis diseksi atau robek sebenarnya pasiennya biasa aja pasien jalan datang ke polisnya jalan biasa cuma dia mengeluh nyeri perut dan ternyata itu diameternya 3 cm dan ada robekan tapi pasiennya tenang-tenang aja nah ini saya lagi minta untuk CT scan kalau ternyata dari CT scan memang jelas itu harus dilakukan tindakan apalagi pasien sudah mengeluh nyeri kan kan tadi saya sudah bilang kalau misalnya diameter tidak lebih dari 5 cm tapi ada keluhan itu sebaiknya dilakukan tindakan wow ini ngeri-ngeri juga ini ya untung kita tahu bagi saya ini adalah satu pengetahuan yang baru nih dok terima kasih ya dokter Romsi sudah membagikan supaya kita tahu kadang-kadang saya juga suka nyeri perut apa ya dan nanti minum obat hilang udah dilupain tapi ternyata nggak boleh juga kita meremehkan seperti itu karena ini boleh juga adalah gejala untuk aneurisma ya oke tapi Bu Peggy kalau misalnya sakit mah sakit gelambung gitu ya gastritis minum obat sembuh kalau ini minum obat nggak sembuh oh itu jawabannya itu bedanya minum obat nggak sembuh sakit jantung minum obat jantung tapi masih sakit ternyata ada aneurisma torah oke jadi bagus juga ada gejalanya ya yang memastikan arahnya ke sana ya iya oke baik terima kasih dokter Romsi untuk jawabannya kemudian kembali Pak Gunawan Cahyadi seberapa jauh hubungan hasil EKG dengan aneurism saya suka konsul dari spesialis jantung setahun dua kali dengan hasil EKG di USG Cardio dan treadmill baik umur 64 tahun umur 64 tahun DMT2 CKD waduh banyak ini ya bahasa ini ya iya jadi sebenarnya ada hubungan antara hasil EKG dengan aneurisma kalau EKG kan untuk melihat irama jantung jadi kalau aneurisma itu kan tidak melihat irama jadi memang itu pelebaran pembuluh darah jadi saya sarankan sih kalau misalnya Pak Gunawan konsul ke dokter spesialis jantung itu pada saat eko kardiografi itu coba minta tolong diperiksa aortanya itu kan dengan alat yang sama jadi kita bisa lihat kan USG kan kita bisa lihat langsung gitu tapi kalau misalnya Bapak ada diabetes kemungkinan terjadi aneurisma kan tadi saya sudah bilang kemungkinannya kecil sekali bahkan gak ada cuma gak tahu kalau misalnya terjadi stenosis atau penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darahnya oke dan disambung dengan pertanyaan apa hubungan hasil DSA dengan gejala aneurisma hasil DSA maksudnya maksudnya gimana nih kalau DSA itu kan kita melihat pembuluh darahnya dari sitis apa dari tindakan katedrisasi jadi sebenarnya kurang ini apa ya ini maksudnya gimana ya maksudnya ya kalau misalnya misalnya begini ya misalnya apa namanya dilakukan katedrisasi diagnostik sebenarnya DSA itu kan hanya untuk mendiagnostik jadi tindakan katedrisasi katedrisasi jantung atau otak dilakukan DSA itu hanya untuk diagnostik jadi untuk melihat pembuluh darahnya melihat saluran pembuluh darahnya sebenarnya DSA itu jadi misalnya sambil dia bisa juga ini membetulkan pembuluh darah DSA itu sebenarnya gak kalau untuk aneurisma aorta ini gak bisa karena untuk aneurisma aorta itu kan kita perlu persiapan alat dan alatnya itu semua ada di Jakarta jadi kalau misalnya misalnya jadi kalau misalnya untuk penanganan aneurisma aorta misalnya saya menemukan pasien aneurisma aorta nah itu pasti akan saya mintakan CT scan kalau misalnya pasien datang udah bawa CT scan itu lebih enak tapi kalau misalnya hanya dari keluhan dari klinis atau dari USG saya harus minta CT scan tujuannya dari CT scan itu nanti saya bisa melihat pembuluh darahnya jadi pembuluh darahnya itu diameternya berapa mili ya kan kemudian nanti ini pembuluh darahnya daerah atasnya itu jadi pembuluh darah aneurisma itu kan kita tidak boleh jadi dipasang stand itu dipasang kayak selang jadi kita tidak boleh selang itu dipasang tapi kebesaran atau kekecilan makanya saya perlu ukuran diameter kemudian selang itu tidak boleh menutup pembuluh darah yang normal jadi kita tidak boleh kita tutup pembuluh darah ginjalnya aneurismanya kita tutup tapi ternyata selangnya itu menutupi pembuluh darah ginjal nah nanti ada penyakit baru aneurismanya udah bagus tapi nanti pasiennya gagal ginjal jadi makanya disini perlu tindakan yang saya lakukan itu harus saya konfirmasi dengan CT scan jadi nanti saya baca CD-nya saya baca CT scan-nya diameter sekian oh ini aman oh ini ini nanti sekalian saya untuk menentukan alat yang bagus untuk alat yang cocok untuk pasien ini apa nanti saya kirim ke Jakarta oh ini saya perlu ukuran sekian sekian oh ternyata saya perlu pasang standnya satu oh perlu pasang standnya dua tiga empat atau ditambah lagi untuk apa namanya untuk stand yang kecil misalnya ternyata takutnya menutup ginjal jadi nanti dipasang lagi stand yang ke arah ginjal jadi gitu mungkin itu kali ya yang dimaksud Pak Gunawan Pak DSA mungkin ya baik dok dan itu juga sudah menjawab ya dari pertanyaan Ibu Sriwira misalkan tentang apa itu tindakan DSA ya tadi sudah dijelaskan oleh dokter Ronzi kita lanjutnya kepada penanyaan berikutnya Ibu Ina dok saya mau tanya bagi pasien HD yang akan melakukan CT scan apakah ada resiko yang berbahaya ya pasien HD maksudnya pasien cuci darah ya hemodialisa jadi kalau pada pasien hemodialisa kalau mau dilakukan CT scan sebenarnya ini perlu kontras atau tidak ya kan kalau misalnya CT scan biasa tanpa kontras gak ada masalah tapi kalau misalnya CT scan dengan kontras pada pasien-pasien hemodialisa itu sebenarnya gak ada masalah yang ada masalah itu pada pasien yang belum dilakukan hemodialisa jadi kayak misalnya Pak Gunawan itu kan ada CKD tadi kan tadi ceritanya kan CKD nah itu jangan dilakukan pemeriksaan CT scan dengan kontras yang tidak ramah terhadap ginjal tapi kalau misalnya sudah pasien cuci darah itu gak masalah karena setelah dilakukan CT scan kan cuci darah jadi racun-racun jadi dari zat jadi zat kontras yang ada di tubuh ibu ina itu akan keluar pada saat cuci darah dan sebenarnya ada juga kontras yang tidak jadi CT angiografnya itu tidak memakai kontras yang berbahaya untuk ginjal itu ada itu mungkin nanti dari dokter radiologinya yang akan mengupayakan ini jenis kontrasnya apa itu kontrasnya zat karena itu iya terima kasih dokter Romsi jawabannya dan semoga ini menjawab ya selanjutnya dari Caroline Tobing izin bertanya dokter bagaimana kita mengetahui kita punya penyempitan pembuluh darah dokter pemeriksaan apa yang harus dilakukan terima kasih nah ini sebetulnya tadi dokter sudah menjawab di awal tapi mungkin Ibu Caroline terlambat masuk ya boleh dok dijelaskan secara singkat ya jadi penyempitan pembuluh darah itu misalnya yang paling banyak pada kaki ya kalau pada kaki itu biasanya pada pasien diabetes ya kan pada kaki diabetes nah itu ada luka jadi tanda-tanda itu yang pertama ada luka lukanya itu biasanya di ujung-ujung jari jadi pada penderita diabetes coba dilihat kakinya itu ada di ujung-ujung jarinya ada luka atau tidak kemudian kakinya itu mengecil atau tidak kemudian dilihat lagi untuk yang laki-laki misalnya ya bulu-bulunya rontok atau tidak kalau misalnya bulu-bulunya rontok mungkin ada penyempitan pembuluh darah nah kemudian ada perubahan warna atau tidak jadi kalau misalnya warnanya agak pucat ya itu kemudian ada penyempitan atau penyembatan pembuluh darah kemudian gejala yang lain kalau misalnya kita biasa jalan 100 meter nggak ada keluhan tapi ini kok ada keluhan pada saat jalan kok nyeri betisnya nah itu kemudian ada penyempitan di daerah atas lutut nah atau misalnya aduh ini pahak saya nyeri pinggul saya nyeri gitu kan nah ini kemungkinan penyempitannya di atas lagi jadi di daerah pinggul nah ini pada penderita diabetes makanya sebaiknya dilakukan screening pada kaki jadi di screening di screening itu nanti bisa diperiksa kemudian nanti saya lakukan USG ya kalau ke saya nanti akan saya lakukan USG tapi kalau misalnya mau screening di radiologi juga bisa dan memang sebaiknya nah ini agak di luar topik tapi ya buat pengetahuan bahwa pada penderita kaki diabetes memang disarankan sih 6 bulan itu untuk screening kakinya jadi untuk mengetahuin ada penyempitan apa enggak kenapa Bu Peggy kok batuk-batuk salah satu salah satu salah satu batuk-batuk aduh bahaya nih dok keselan saya dari tadi oke baik nih dokter waduh ini bikin stress juga nih jadi mikir waduh musik beriksa-beriksa tapi jangan stress oke itu terkait dengan apa yang tadi dokter Romsi jelaskan ini pertanyaannya ada di sama dokter untuk penyempitan pembuluh darah di kaki tindakan medis apa yang bisa diambil untuk memulihkan keadaan tersebut ini dari Pak dari Pak Jokowi jadi kalau untuk penyempitan pembuluh darah di kaki itu kita evaluasi dulu pada pemeriksaan di kakinya itu ada luka atau tidak jadi kalau misalnya enggak ada luka kita kasih obat-obatan dulu jadi tidak langsung dilakukan intervensi karena dari beberapa penelitian itu untuk kaki diabetes tanpa adanya luka itu sebaiknya dikonservatif jadi dikasih obat aja obat penyancar darah kemudian dikasih obat apa namanya memperlebar pembuluh darah nah itu kita kasih konservatif tapi kalau misalnya keluhannya itu mengganggu sekali ya rest pain jadi pada saat istirahat itu keluhannya sakit walaupun enggak ada luka itu sebaiknya dilakukan tindakan katedrisasi jadi kalau dulu idealnya sih dilakukan CT scan dulu ya dilakukan CT scan nanti ketahuan oh ini ada penyempitan gitu ya ada penyempitan kita lakukan intervensi kalau dulu saya lakukan bepas jadi pembuluh darahnya diambil yang di betis diambil ya pembuluh darah parisas sebenarnya pembuluh darah parisas diambil kemudian kita sambung sekarang bisa kita lakukan katedrisasi jadi di balon atau dipasang stand pada penyempitan di kakinya wow aduh dok selanjutnya dari ibu Gladys Rompas adik ipar saya ada masalah gelembung di jantungnya yang menurut dokternya kalau dia kaget gelembung tersebut bisa pecah dan orang tersebut bisa meninggal pertanyaan saya kira-kira apa penyebab gelembung tersebut padahal orang tersebut setiap hari jalan kaki kurang lebih satu jam terima kasih ibu sebentar ya sebentar ya saya ada konsul sebentar-sebentar iya sambil menunggu dokter Romsi sedang ada konsul nah bagi mereka yang mau bertanya silahkan tuliskan kembali pertanyaannya dan saya pikir wah ini adalah materi yang luar biasa bagus ya yang belum pernah kita temukan selama ini ya jadi sangat berterima kasih kepada dokter Romsi dokter Romsi Karim yang memberikan pengetahuan kepada kita pada saat ini jadi kalau yang mau bertanya silahkan tuliskan pertanyaannya waktunya masih ada dokter Romsi gimana sudah bisa menjawab dan memang kebetulan ya bu ya ini untuk aneurisma aorta kalau dulu itu saya paling dapat kasusnya itu 6 bulan sekali dapat kasus aneurisma aorta sekarang kasus aneurisma aorta ini sejak bulan Juli itu setiap bulan saya dapat 1 pasien yang saya tindak nah untuk bulan Oktober ini saya sudah 3 pasien waduh berarti semakin banyak beritanya ya ya ini sebenarnya justru jadi dari teman sejawat teman sejawat itu sekarang sudah lebih cepat untuk mendiagnose penyakit ini jadi langsung dirujuk jadi ketahuan langsung dirujuk jadi sebenarnya kalau dulu kan jarang sekali untuk mendiagnosa aneurisma aorta tapi sekarang dari teman sejawat itu sudah mulai mengerti oh ini aneurisma aorta ketahuan kan oh ini nyari perut oh ini USG oh USG ketahuan ini jadi langsung dirujuk memang lagi kebetulan lagi banyak ini kasusnya itu untuk saya pribadi kalau untuk teman-teman saya juga mungkin ada lagi kasus yang lain oke yang tadi ya gelembung iya gelembung itu apa penyebab gelembung tersebut kalau untuk gelembung di jantung saya sebenarnya ini bukan bagian saya kalau di jantung ya jadi saya gak begitu begitu memahami mengenai gelembung di jantung tapi sebenarnya kalau gelembung itu kan sebenarnya pembesaran ya itu maksudnya gimana ya gelembung ya atau mungkin maksudnya aneurisma mungkin aneurisma itu kan pelebaran atau gelembung dan bukan di jantung tapi di pembuluh darah setelah jantung tapi seandainya kalau itu bagaimana dok itu ya kalau misalnya memang kalau misalnya ternyata memang ada kecurigaan ada gelembung di jantung saran sisi dilakukan MSCT dilakukan CT scan jadi di CT scan jantungnya sekalian sama pembuluh darah aneurisma kalau misalnya tiap hari jalan kaki kurang lebih satu jam ya kemungkinan kan gak ada masalah sebenarnya gak sesek kemungkinan aneurisma juga bisa kalau misalnya dibilang pecah soalnya kalau jantung kan gak mungkin pecah nah yang paling menyeramkan adalah dibilang kalau dia kaget gelembung tersebut bisa pecah dan orang tersebut bisa meninggal nah itu kan kalau namanya kaget bisa kapan aja kita gak tau ya ya sebenarnya sebenarnya yang menyebabkan pecah itu kan kalau misalnya tekanan darahnya tiba-tiba naik jadi makanya kalau misalnya pada pasien misalnya sudah terdiagnosa aneurisma aorta itu yang tadinya hipertensi tensinya harus terkontrol gak boleh tinggi kalau tensinya tinggi terus ya makin besar itu aneurismanya jadi memang harus kita pertahankan minimal 140 tensinya jadi lebih dari itu jadi kalau misalnya pasien diriwayatnya tensi 180 200 nah sebelum tindakan operasi atau tindakan katedrisasi harus dipertahankan tensi di 140 jadi kita juga harus menjaga tensi ya karena dari tensi itu bisa kemana-mana juga ya dan itu juga boleh menjadi indikator untuk mengetahui ada terjadi apa dalam tubuh kita ya dok ya baik ini selanjutnya dok dari Duma Berti dok kalau penyempitan di pembuluh darah perifer biasanya gejalanya apa dan apa saja terapinya tadi sudah dijawab yang tadi yang tadi penyempitan pembuluh darah pada kaki oh iya ini pada kaki nah ini pertanyaan juga sama ini yang berbeda jadi berbeda dari bahwa pendisi tohang apa obat yang menjarak untuk kolesterol kalau ditumit itu agak pegal-pegal nah ini ke dokter penyakit dalam tapi kan prinsipnya kalau mengobatin kolesterol kan ya gorongan simfastatin ortofastatin dan lain-lain lah yang tatin-tatin begitulah nama-namanya nanti konsul aja ke dokter penyakit dalam supaya lebih tepat si golongan statin itu bikin otot jadi kaku Pak Gunawan udah ini ada lagi satu sebelum Pak Gunawan ini dari direct message dari keluarga ginting sorry dok apa tandanya seseorang sudah pecah pembuluh darah di kepala dan apa tindakan yang pertama dilakukan kalau pecah pembuluh darah pada prinsipnya kalau pecah pembuluh darah kalau misalnya kalau di aneurisma kalau di aorta kan bentuan kesadaran ya kan lemas dingin kalau misalnya di kepala ya pasti nyari kepala hebat atau sampai tidak sadar penurunan kesadaran ya seperti stroke kan seperti itu kalau pecah kalau di otak kan stroke cuma kalau misalnya darahnya besar sekali dia merusak dia mengganggu batang otak ada pergeseran otak yang ya itu dari bedah sarap ada pergeseran otak nah itu resiko kematiannya lebih tinggi dibanding yang tidak oke selanjutnya dari Pak Gunawan lagi nih maksud saya tuh tadi ya itu kita kembali ke atas ya pertanyaan yang berikutnya kalau dari hasil DSA ternyata ada penyempitan atau pelebaran pembuluh darah apakah ini merupakan indikasi aneurisma aorta di organ-organ dalam lainnya oh enggak jadi sebenarnya untuk aneurisma apa untuk aneurisma pembuluh darah di organ lain itu sangat jarang kasusnya jadi kalau misalnya di kaki itu presentasinya kecil sekali yang banyak itu di perut sama di dada dan di perut itu yang paling banyak itu di bawah ginjal kalau misalnya ada pelebaran pembuluh darah ya tadi ukurannya kalau lebih dari 5 cm dilakukan tindakan tapi kalau misalnya kurang dari 5 cm itu bisa kita observasi dilakukan screening screening bertahap tadi sudah saya sampaikan kemudian kalau misalnya ternyata kurang dari 5 cm tapi ada keluhan itu sebaiknya di operasi atau dilakukan katedrisasi terima kasih dokter ini ada direct message juga dari Ibu Grace gimana dengan penanganan farises ditungka yang asitomatik tapi hanya karena estetika nah sekarang kalau farises sebenarnya kalau farises itu kalau estetik itu yang seperti apa namanya yang dikatakan estetik itu C1 kalau kita klasifikasinya jadi C1 itu kayak apa kita sebutnya spider vein jadi cuma garis-garis aja tanpa ada varicose vein atau pembuh darah yang melebar atau berkelok-kelok kalau sudah pembuh darahnya melebar dan berkelok-kelok itu sudah kita sebut sebagai penyakit bukan masalah kosmetik karena penanganannya itu kalau misalnya kita temukan ada pelebar ada parises ada parises itu saya harus pastikan pembuh darah yang di dalamnya atau di daerah pusatnya itu tidak bermasalah saya harus USG untuk melihat pembuh darah pembuh darah parises tersebut ada reflux atau tidak jadi katupnya itu sudah rusak atau belum kalau misalnya katupnya sudah rusak itu dilakukan tindakan operasi atau dilakukan tindakan laser jadi itu kalau untuk parises ini sekali awarta juga parises juga oke boleh gak apa-apa sih mumpung kasus-kasus yang saya tangani kan parises itu parises kan kalau pada perempuan waduh jadi sekarang untuk parises juga tidak kenapa perempuan suka risih kan dengan parises biasanya yang di kaki itu ya kalau yang garis-garis bisa disuntik bisa dilaser kalau yang garis-garis itu gak bahaya ya gak berbahaya aman komplikasinya itu kan kurang dari 1% komplikasinya kecil sebenarnya kalau penyuntikan skala terapi tapi kalau yang sudah kelihatan parisesnya kayak membesar gitu itu apa dok bahaya ya kalau misalnya misalnya membesar ya kan harus saya USG dulu saya diagnostik ada masalah gak dengan apa katupnya katup venanya bermasalah gak karena kalau misalnya katupnya bermasalah kan harus ditangani kalau gak ditangani ya percuma mau disuntik-suntik atau diapain kalau katupnya tidak diperbaik itu akan kambuh terus jadi katupnya itu harus diperiksa dan untuk parises kan sebenarnya udah bukan kosmetik lagi karena bahaya ternyata dan mengganggu kualitas hidup kalau parises itu sebenarnya kalau parises itu banyak sekali Bu Peggy banyak banget dua kali dari penyakit jantung kalau kita bicara epidemiologi ya kita bicara kasusnya itu dua kali dari penyakit jantung jadi misalnya penyakit jantung ada sejuta penyakit parises itu ada dua juta sebenarnya cuma banyak yang pasien itu menganggap parises ini kosmetik kemudian menganggap penyakit biasa padahal kan itu sangat mengganggu kualitas hidup pasien karena itu kalau udah jadi kita klasifikasi itu kita bagi enam enam kelas bentar Bu baterainya habis langsung dicolokin itu bahaya kalau abis dokter omsi menghilang ini banyak yang bertanya jadi kan klasifikasi kita bagi enam kalau C1 itu yang yang tadi yang pembudaranya garis-garis kalau C2 itu pembudaranya yang besar berkelok-kelok kalau C3 itu pembudaranya kakinya bengkak jadi kelihatan kakinya bengkak gak kelihatan itu berkelok-kelok ternyata parises setelah di USG atau misalnya C4 jadi dari yang kakinya bengkak kemudian kakinya itu kayak gelas sirup jadi kakinya mengecil segangannya itu kan mengecil gelas tempen itu kan mengecil nah itu kan kaki parises seperti itu gitu kan kaki parises jadi pas di atas mata kakinya itu mengecil dan mengeras nah itu kaki parises kemudian yang kelima itu ada luka tapi sembuh kalau yang kakinya ada luka dan tidak sembuh dan biasanya pada pasien-pasien parises yang apa C4 atau biar enaknya kita sebut grade aja ya grade 4 grade 4 grade 5 grade 6 itu biasanya pasiennya sakit sekali kalau datang ke saya itu biasanya pasiennya udah jalannya udah pincang-pincang oh itu tersebut mengganggu juga ya iya dan ini parises banyak sekali sebenarnya untuk sekarang kasus kasus saya yang tergelanyak memang parises seminggu itu saya lakukan mungkin sekitar 3 atau 4 pasien parises yang saya operasi atau saya laser atau saya radiofrekuensi itu lagi banyak kasusnya parises dan memang secara video kasusnya emang lebih banyak dibanding sakit jantung oke kasusnya udah dulu waduh kita lanjut lagi kepada penanyaan berikutnya kembali ini tadi M M Rosai Royansson apakah penyempitan pembuluh darah yang sudah pasang ring dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah oh enggak enggak ya enggak ada hubungan enggak ada hubungan oke jadi kalau penyempitan yaudah penyempitan pembuluh darah aja setelah dipasang ring nah justru kalau dipasang ring bukan menyebabkan pecah pembuluh darah justru kalau dipasang ring itu risikonya terjadi bekuan darah oh makanya pada pasien-pasien yang dilakukan pemasangan ring itu kan selalu minum obat pengencer darah dan enggak berhenti kalau berhenti nanti risiko buntu lagi nanti waduh ini ada direct message dari keluarga Ginting cuma pertanyaannya lucu juga ini apakah benar dalam menurunkan tekanan darah tinggi bisa ditekan atau dikurangi dengan rutin berhubungan suami istri wow wah kalau masalah pertensian itu di dokter internis ya dokter internis aja tapi sebenarnya berhubungan baik dok kita sekarang Bapak Gunawan Cahyati belakangan ada pendapat bahwa tekanan darah berkorelasi dengan umurnya jadi semakin tua biologis bisa saja tensinya meninggi systol dan diastol apa benar gitu dok kenapa mesti dipaksa mesti maksimum 140 mFHG ya sepanjang pengetahuan saya memang ada korelasi dengan umur ya cuma kan kembali lagi ke karena kan semua berhubungan dengan pola hidup kita ya kan makanan dan lain-lain jadi otomatis ada korelasi antara usia dengan tensi makanya kita harus apa harus tetap mempertahankan tensi yang terkontrol jadi memang memang idealnya kan kita tensi di bawah 140 idealnya karena kalau tensi penyakitnya banyak sekali macem-macem enggak cuma aneurisma ya kan oke iya betul dok wow ini satu pelajaran yang baru nih buat saya pribadi saya enggak tahu dari teman-teman yang partisipan yang masih ada di sini apakah ini juga satu yang baru atau tidak ya karena kebanyakan untuk keluhan-keluhan nyeri dan sebagainya itu langsung pemikirannya ke jantung ke jantung tapi ternyata ada juga nih untuk di pembuluh darah dan bahkan apa tadi kita bahas tentang apa namanya apa namanya tadi dok Farises wow ternyata pembuluh darah itu memang dari kaki sampai di atas itu memang harus kita periksa ya bahaya ya dok dan itu kita perlu tahu juga gejala jangan-jangan nih nanti setiap kali orang mau periksa punya gejala sesuatu langsung minta periksa untuk pembuluh darah khususnya aneurisma aorta ya oke baik pertanyaan di kolom chat oh ada satu lagi apakah ada tanda-tanda penyempitan pembuluh darah dari Ibu Widenin si Paulus ini apakah tanda-tanda penyempitan pembuluh darah mungkin ya pertanyaannya ya ya apakah ya yang tadi sudah saya jelaskan kan dari kita keluhan keluhan-keluhan tadi ya biasa jalan 100 meter gak sakit ini betisnya sakit kemudian kita lihat kakinya kakinya ada luka gak di ujung-ujung jarinya kemudian kakinya dingin atau enggak oke kan kemudian apa bulu-bulu kakinya hilang atau tidak itu kalau di kaki ya sebenarnya kalau di kaki di tangan sebenarnya sama aja maksudnya bulu-bulu di kaki hilang atau tidak itu apa tuh dok ya kalau misalnya bulu kakinya yang tadinya banyak terus hilang itu kan berarti kan nutrisi aliran darah ke kakinya sedikit berarti ada penyempitan di pembuluh darahnya nah itu salah satu ini juga ya salah satu tanda iya tanda ya terus kakinya mengecil dibanding misalnya kanan-kiri yang kiri kok kakinya lebih kecil dari yang kanan nah berarti kan nutrisi ke kaki yang kiri kurang bagus oh jadi ada penyempitan iya 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 benar juga ya atau membengkak ya dok ya kalau membengkak itu vena vena jadi kalau kita mau bedakan ini kelainan vena atau kelainan arteri kalau pada arteri itu jadi mengecil dan warnanya jadi pucat kalau kelainan vena itu bengkak dan memerah jadi nanti ada yang namanya deep ventrombosis ada lagi nih penyembatan pada pembuluh darah vena wah jadi banyak ini sebenarnya oh ya betul banyak sekali ini dok ini pertanyaan terakhir ini menarik juga apakah kesemutan bisa menjadi salah satu tanda penyempitan pembuluh darah dan apakah itu disebut varices juga kalau kesemutan kan bisa macam-macam bisa diabetes kan juga kadang ada rasa kesemutan mbak Al kemudian pada varices juga bisa varices kan salah satu gejalanya gitu kesemutan kram pegel rasa gak nyaman gak enak pada kaki itu juga tanda-tanda varices wah penggunawan nanya lagi nih kalau cek mengguluh karotis kekurangan dokter siapa tuh nah sekarang karotisnya karotis eksternal atau karotis interna nah ini beda lagi kalau karotis eksternal itu kewenangan saya juga bisa atau kewenangan dokter konrad spesialis syaraf intervensi kalau karotis interna itu kewenangan dokter konrad spesialis syaraf intervensi jadi saya kalau karotis cuma karotis eksternal kalau karotis eksternal kan ke daerah wajah bukan otak nah kalau udah otak itu karotis interna nah itu bukan bagian saya dok kalau kejang-kejang kan kalau tadi ini dibilang kejang otak nah berarti ke kejang kaki suka kejang naik kalau kejang itu otot kan ya sebenarnya tanda-tanda ada sumbatan pada pembuluh darah juga bisa kejang-kejang bisa ya pada kakinya jadi kedutan-kedutan kan gitu ya tiba-tiba tebangun kejang naik tiba-tiba kedutan gitu apa ya kayak kejang-kejang apa ya jadi jari-jarinya langsung apa sih kejang gitu merubah iya iya itu salah satu ada penyempitan atau penyempitan pembuluh darah di kaki juga begitu oh oke bener tuh kayak begitu jadi kayak kejang-kejang sebentar nanti ilang nanti kejang lagi ilang nah itu salah satu kejala juga berarti aliran aliran darahnya itu gak lancar ya iya betul oke nah kembali lagi nih Pak Gunawan bagaimana dengan DVT terhadap Anorisma iya gak ada hubungannya karena DVT kan vena aneurisma arteri iya jadi udah beda pembuluh darah oke ini Pak Gunawan cahaya nih sepertinya harus jalan-jalan ke rumah sakit Aven Bandung deh Pak Gunawan dikasih door price seharusnya Bu iya oke iya jalan-jalan ke rumah sakit Aven Bandung nanti berkenalan dengan para dokter ya oke terima kasih Pak Gunawan untuk pertanyaan-pertanyaannya juga untuk semua ya yang lain Pak Penny boleh silahkan boleh nah dokter Romsi Karim pertanyaan sudah habis dok apakah dokter mau memberikan pesan-pesan untuk kita semua yang ada di zoom meeting sore hari ini menutup pertemuan kita iya sebenarnya kalau sebenarnya standar aja Bu Peggy ya hidup sehat ya kan hidup sehat makanan yang baik olahraga teratur ya kan istirahat cukup istirahat cukup jangan stres itu kan standar cuma pesan saya sih kalau misalnya ini apa bapak-bapak atau ibu-ibu ada faktor risiko yang tadi saya sebutkan ya kan hipertensi merokok usia di atas 65 tahun laki-laki itu sebaiknya dilakukan screening ya yang tadi ya yang saya bilang tadi tapi kalau misalnya perempuan usia 65 tahun itu mah gak perlu di screening tapi kalau laki-laki di atas 65 tahun itu sebaiknya screening di USB itu para laki-laki yang usia 65 tahun harap memperhatikan ya oke oke ya dokter sudah tutup sudah memberikan apa namanya crossing statement tapi ini ada satu dari Maureen Taloadu apakah kejang pada kaki ada hubungannya dengan kekurangan kalium enggak enggak ada hubungan enggak ya oke baik mungkin dokter Romsi akan meninggalkan zoom meeting ini jadi saya minta kepada dokter Alvin Rantung sebagai direktur rumah sekitar Tuan Bandung kalau sudah ada di zoom meeting ini boleh mengucapkan kata-kata bahagianya untuk dokter Romsi sebelum kita beralih kepada motivasi rohani yang akan disampaikan oleh pendeta Sani Manopo adakah dokter Alvin Rantung Pak Joko bisa di spotlight dan di unmute untuk dokter Alvin Rantung dokter Romsi sudah mau live ya iya ibu ujin Pak Pak Padri nah ini dokter Alvin belum bisa di unmute nih Pak Joko tolong di unmute nanti dipanggil menghadap iya menghadap nih harus oke baik selamat sore Bapak Ibu sekalian dan khususnya bagi rekan sekerja teman sejawat dokter Romsi Karim spesialis bedah konsultan paskuler yang berada di rumah sekitar Bandung terima kasih dok sudah membagikan ilmunya dan kita puji Tuhan ini sudah berhasil ada satu pasien yang di rumah sakit yang minggu yang lalu harusnya terancam kematian yang sangat tinggi dari presentasenya dengan tapi dokter Romsi dan tim boleh menolongnya dan hari ini dia sudah lebih baik dan jauh lebih baik ya dalam kondisi yang sangat riskan terancam kematian dan kami semua tentunya bersuka cita karena semua apa yang Tuhan percayakan bagi dokter Romsi boleh berguna bagi masyarakat tentunya dan ini akan benar-benar dirasakan oleh semua orang kita hidup di alam dunia yang berdosa dipenuhi dengan penderitaan dengan berbagai degeneratif sel tapi ada orang-orang yang Tuhan akan gunakan bagi kemajuan karena hidup seseorang adakan menjadi berkat dimana mereka pun jadi calon-calon surga kalau dia sudah tidak ada mungkin kita bingung tapi ada kehidupan yang dipercayakan maka kesempatan untuk terus mengenal Tuhan sebagai pencipta dan penyembuh yang ajaib menjadi berkat bagi kita semuanya terima kasih dok yang akan live dan terima kasih bagi kita semuanya Tuhan memberkati kita terima kasih dokter Alvin Rantung dan untuk dokter Romsi Karim terima kasih dok sangat memberkati sangat memberkati untuk apa yang diberikan oleh dokter Romsi pada sore hari ini dan kepada semua partisipan yang merasa terberkati tolong berikan reaksi nah ini saya kasih reaksi tolong berikan reaksi untuk dokter Romsi Karim oke baiklah terima kasih dok salam sehat dan kita akan jumpa lagi nanti untuk episode acara-acara mendatangnya ya terima kasih dokter Romsi dan Ibu Peggy iya selamat selamat baik kita akan lanjutkan kepada pendeta Sani Manopo karena sudah maghrib kita akan masuk kepada motivasi rohani dari dokter eh dokter lagi pendeta Sani Manopo be grateful ya silahkan pendeta Sani Manopo terima kasih Ibu Peggy sebelum kita renungan tutup sabat mari kita tunuh kepala dan kita berdoa terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami terima kasih untuk pertemuan pada petang hari ini terima kasih Tuhan oleh kesempatan yang Tuhan berikan pada kami bertemu bukan saja kami mendengarkan akan pekabaran kesehatan tapi kami ini juga diberikan kekuatan rohani untuk menghadapi hari-hari ke depan di dalam nama Yes Juh Selamat Amin baik Ibu Peggy izin saya mau share screen dalam 5-10 menit mendatang ini jadi judulnya dalam 10 menit ini adalah be grateful for what you have bersyukurlah atas apa yang engkau miliki atau engkau punya saya mengambil dari 1 Thessalonica 5 ayat yang ke-18 berbunyi mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu saya suka dalam bahasa Inggris dalam Kim Jens version dia berkat ada yang kurang dari bahasa Indonesia di bahasa Inggris ditekankan in everything give thanks for this is the will of God in Christ Jesus for you kalau bahasa Inggris bilang mengucap syukurlah dalam segala hal tapi dalam bahasa Inggris ada satu kalimat yang penting yang saya tekankan di sini adalah dalam segala satu berikanlah pujian berikanlah ucapan syukur karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus jadi bukan cuma menerima akan berkat Tuhan kita juga harus memberi ucapan terima kasih pujian kepada Tuhan mungkin kita ada pertanyaan pendeta saya lagi susah saat ini saya merasa tidak diberkati Tuhan bagaimana saya harus bersyukur apalagi saya lagi sakit atau mungkin ada di antara kita yang kena PHK atau mungkin ada di antara kita yang dirumahkan oleh Karakoff karena pandemi COVID dan berbagai-bagai alasan yang membuat Anda dan saya itu mengalami kesusahan dan seperti merasa kita tidak diberkati oleh Tuhan pertanyaannya adalah benarkah Tuhan tidak memberkati Anda saya mendapat satu artikel dalam Review and Herald inilah artikelnya ini diambil Review and Herald 9 Februari 1886 ada juga Anda boleh lihat di Masmur 23 dalam Review and Herald diberkata bahwa kita ditopang setiap saat oleh pemeliharaan Tuhan dia membentangkan meja kita dengan makanan dia memberi kita tidur yang damai dan menyegarkan dia telah memberi kita firmannya untuk menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita artinya bahwa kalau saya mau bertanya kepada kita yang hadir pada petang hari ini pernahkah Anda tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidupmu dan kalau saya tanya kepada Anda pada hari ini dari pagi siang hingga petang ini apakah Anda tidak pernah makan dan bukankah tidur itu juga yang kita nikmati setiap malam itu adalah berkat dari Tuhan terus saya membaca satu buku buku itu membina keluarga sehat halaman 226 dikatakan bahwa bila mana engkau membuka mata di pagi hari berterima kasihlah kepada Allah karena ia telah melindungi engkau sepanjang malam kadangkala kita lupa bahwa waktu kita bangun pada pagi hari ah itu kan memang saya harus bangun pagi hari setelah saya istirahat satu malam tapi ternyata lebih daripada itu ada banyak orang juga waktu dia tidur malamnya besok dia tidak bangun pagi dan bukankah itu adalah berkat daripada Tuhan dimana Tuhan memberikan kita masih nafas hidup itu adalah berkat dari Tuhan dan tidak salah kita katakan terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada saya jika saya mau minta kepada Anda perhatikanlah berkatmu saat ini yang membuat engkau bersyukur bukankah kita punya suami dan istri kita bersyukur kepada Tuhan bukankah kita masih punya orang tua kita bersyukur kepada Tuhan bukankah dengan kita punya anak atau cucu bagi mereka yang sudah oma opa itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada Tuhan dan bukankah kita masih punya kakak atau adik atau mungkin Anda mempunyai baju lebih Anda masih punya HP atau laptop Anda masih punya sepeda motor atau mungkin mobil atau Anda masih punya tempat berteduh bukan homeless tanda kutip yang hanya mungkin tidur di pinggiran jalan apakah walaupun Anda mungkin cuma kos atau kontrak rumah Anda masih punya tempat untuk berteduh bukankah Anda masih punya teman dan sahabat atau saat ini kita masih sekolah atau kuliah atau masih kerja itu adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan seringkali kita lupa lupa berkata kalau mungkin kita suami istri kita lupa mungkin berkata terima kasih Tuhan engkau memberikan saya istri yang mengasihi saya atau mungkin kita punya anak kita lupa mengatakan terima kasih Tuhan engkau memberikan saya anak-anak Tuhan dan teristimewa bagi kita yang masih punya orang tua berapa kali mungkin kita mengungkapkan kepada Tuhan terima kasih Tuhan engkau masih memberikan saya mama dan papa orang tua yang masih hidup umur yang panjang dan ini hal-hal yang banyak mungkin juga Anda dan saya boleh tambahkan ada banyak hal-hal yang dapat membuat kita bersyukur kepada Tuhan saya membagikan Anda satu video video ini diambil dari Darman dan memang Darman ini berkata Anda boleh ketik di Youtube kalau Anda download ini Anda share kepada orang yang like bagaimana satu ilustrasi mereka yang tidak bersyukur tidak menghargai apa yang ia miliki selamat menikmati terima kasih Ya, itu benar. Ya, man, saya akan terlalu gembira kalau ada cari seperti ini instead of my piece of junk. Must be the luckiest guy on earth. Anyways, saya harus berjalan, tapi terima kasih telah berbicara dengan saya. You know what, Harvey? Now that I think about it, I guess I'm not doing so bad. You know? I guess the only way to be happy is to appreciate what you have. What you already have. Piece of junk. I hate this car. What happened? Did your car break down? No, it runs fine. I'm just tired of this cheap thing. It's definitely not a Rolls Royce, that's for sure. At least you have a car. I have to take the bus everywhere. I would be so happy if I had one. Anyway, I gotta run. I don't want to miss the bus. I hope you have a good day. I hope you are. I guess I'm fortunate to have a car at all. Terima kasih telah menonton! Well, I have to bike home 20 miles every day because I can't afford the bus. Wow, 20 miles? That's a long way to bike. Yeah. Wish I could give my legs a break one of these days. Anyway, I'm going to take off, but cheer up. Maybe taking the bus isn't that bad after all. Man, I hate this bike. I am so tired of having to bike home every day. Hey, is everything okay? Yeah, I just wish I could afford the bus. My legs are exhausted. Oh, well, look at it this way. At least your legs work. That's a blessing right there. Oh, my God. I am so, so sorry. That was really inconsiderate of me. Don't be sorry. I'm happy with my life and with what I have, even if I can't use my legs. If you don't mind me asking, how do you stay so happy? Well, I wasn't always happy with not being able to walk. That is, until I met someone who reminded me, at least I have arms. I guess it's true what they say. The only way to be truly happy is to appreciate what you have. Thank you. Kita tidak bersyukur dan menghargai atas apa yang kita miliki. Sebab kita hanya fokus atas apa yang kita inginkan. Padahal yang kita inginkan belum kita miliki. Kadang-kadang kita terlalu banyak menghayal. Kita lupa bahwa Tuhan telah memberikan sesuatu di dalam hidup kita. Seperti akan cerita tadi. Be grateful for what you have. Bersyukurlah atas apa yang engkau miliki. Because sebab hari esok mungkin engkau tidak akan memilikinya lagi. Kita tidak tahu apa yang akan jadi hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam keluarga kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan sahabat-sahabat kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan teman-teman kita, kakak kita, atau adik kita, atau orang tua kita, atau mungkin anak-anak kita. Jadi apapun yang kita miliki, dan siapapun yang kita miliki di dalam hidup kita, belajarlah kita untuk bersyukur, menghargai, dan bersyukur kepada Tuhan. Karena mungkin besok kita tidak bisa menikmati akan berkat-berkat itu. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Slide yang terakhir. Saya ambil dari buku, membina anak yang bertanggung jawab, berkata, Jikalau ada seseorang yang harus senantiasa bersyukur, maka orang itulah adalah pengikut Tuhan. Alat tidak dapat dipermuliakan oleh anak-anaknya yang selalu hidup di bawah awan, dan melemparkan suatu bayang gelap di mana saja ia pergi. Ia akan menunjukkan wajah yang kelihatan. Sedara-sedari yang saya cintai, pada petang hari ini, saya mau mengajak kita, mari, mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Biarlah dimanapun kita berada, kehadiran kita akan menjadi berkat bagi orang yang lain. Wajah kita memancarkan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Jangan izinkan di mana kita berada. Kita membawa keluhan. Kita membawa persungutan. Tapi izinkan di mana kita ada. Wajah Yesus nampak dari hidup kita. Nampak dari wajah kita. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Dalam hari-hari ke depan, mari kita belajar bersyukur atas apa yang kita miliki. Sebab kita tidak tahu esok apakah kita masih memiliki itu atau tidak. Dan Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Beratah Sani, boleh sekalian doa tutup sabat dan doa berkat? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang intai. Kami berkumpul pada sore ini hingga malam. Terima kasih untuk pekabaran kesehatan. Mengingatkan kami betapa penting kami menjaga kesehatan kami. Dan terima kasih untuk pekabaran motivasi rohani. Mengingatkan kami juga Tuhan untuk belajar bersyukur atas segala berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Apakah itu keluarga kami? Orang tua kami, suami kami, atau istri kami, atau mungkin anak-anak kami, sahabat kakak, dan mungkin juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan tanggung jawab-tanggung jawab yang Tuhan izinkan kami miliki. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami selalu untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk selalu menghitung akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Iya Tuhan, bila mana kami akan meninggalkan berpisah dari Zoom online ini. Ijinkan hamba-Mu Tuhan untuk menumpangkan berkat kepada semua partisipan yang hadir pada malam ini. Biarlah tangan Tuhanlah yang menumpangkan berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan kiranya menyanyari hidupmu dengan damai surga. Tuhan kiranya mengeraikan roh kudus untuk menuntun engkau, setia dan takut akan Tuhan. Tuhan kiranya mengeraikan malekat yang kudus untuk menjaga dan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau lakukan, perlindungan Tuhan menjadi bagianmu. Tuhan kiranya mengeraikan akal budi hikmat surga. Sehingga setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan engkau akan menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan mengeruniakan engkau sukacita selalu. Kemanapun engkau melangkah, engkau akan memancarkan wajah Yesus di dalam kehidupan. Dan kiranya kebajikan dan kemurahan dari Tuhan akan menyertai hidupmu dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Karena kami persembahkan doa ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, pendeta. Maaf, internetnya tadi putus. Terima kasih, pendeta Sani Manoko. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang hadir sampai saat ini masih bertahan. Kita akan ketemu lagi pada minggu depan, sahabat depan, dengan Zoom ID. Oh, mungkin Zoom ID-nya akan berubah ya. Nanti kita lihat di poster. Namun jam yang sama yaitu 4.30 sore. Dan sekali lagi terima kasih untuk dokter Ramzi yang promsi, Ramzi Karim yang mungkin sudah lab. Dan juga untuk pendeta Sani Manoko. Terima kasih sekali lagi. Dokter Vivi, terima kasih doa bukannya. Dan kita semua boleh saling menyapa. Mengatakan selamat minggu bekerja. Namun sebelumnya saya ingin mengundang dokter Alvin sekali lagi untuk mengucapkan kata bahagia bagi para sumber kita. Motivasi rohani, pendeta Sani Manoko. Oke, kembali selamat minggu bekerja. Terima kasih kepada Tuhan melalui pendeta Sani Manoko. Dan juga terlebih juga kepada Ibu Peggy. Power yang selalu mendampingi kita dan semua mungkin yang tadi sudah mau akan doa buka. Dan bagi host. Dan juga bagi kita semua yang sudah menyaksikan dan mengikuti kegiatan kita. Saya percaya apa yang sudah dibagikan melalui kegiatan ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan akan menjadi berkat bagi orang lain ketika kita berada bersama-sama dengan keluarga dan masyarakat. Tuhan memberkati kita sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Selamat minggu bekerja. Amin, terima kasih. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Semua sudah hadir. Dokter Vivi, terima kasih. Makasih Pak Gunawan, terima kasih. Terima kasih juga Bu Peggy dan semuanya. Dokter Alvin. Terima kasih. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih. Terima kasih buat doanya. Tidak apa. Pak Salman untuk ada tipe. Terima kasih pendeta. Terima kasih pendeta. Terima kasih. Terima kasih Bu Peggy. Terima kasih pendeta. Ya. Selamat minggu bekerja semua. Kita di rumah. Selamat minggu bekerja semuanya. Selamat minggu bekerja Pak Gunawan. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Suatu hari yang gini. Bagus, biasanya baru. Bagus ya. Oh, baru. Nah, ini resep dikasih lagi hati yang gembira. Ayo, kita miliki hati yang gembira sepanjang minggu ini. Semua hati yang cukup, membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat bintang. Mudah yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. Sepuluh hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Sinar mentah yang cukup, kuatkan tulang-tulang. Enerjik berolahraga, tubuh berfungsi lain. Hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia. Padahal yang cukup, sederkan seluruh tubuh. Tuhan yang terutama, ia sungai kehidupan. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. Sepuluh hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita.